Intro Ada kembali di Ainews Prime bersama saya Abraham Silaban Pemirsa proses eksekusi lahan di kecamatan Teluanua, kota Palopo, Selawesi Selatan berlangsung ricuh antar warga dan petugas. Warga menolak, lahannya digusur, lantaran merasa sudah memiliki sertifikat atas tanah yang dihuninya. Aksi saling dorong antara petugas dan puluhan warga mewarnai protes penolakan eksekusi lahan yang terjadi di kelurahan Maro Angin di kecamatan Teluanua, kota Palopo, Selawesi Selatan. Warga yang menolak tanah tempat tinggalnya digusur juga memasang berbagai spanduk penolakan dan sempat melakukan aksi bakar kayu. Akibat insiden tersebut, seorang wanita pingsan dan harus dievakuasi petugas. Warga menolak eksekusi lantaran lokasi yang sudah menjadi tempat tinggal warga tersebut, sudah bersertifikat hak milik dan pajaknya pun selalu rutin dibayarkan tiap tahun. Tak hanya itu saja, warga menduga pengadilan kota Palopo, Selawesi Selatan salah dalam menentukan objek lahan sengketa yang dieksekusi. Meski berupaya melawan, namun ratusan petugas berhasil memukul mundur warga dan proses eksekusi pun tetap dilakukan dengan menggunakan alat berat. Wacana kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite masih makin nyaring digaungkan. Presiden Joko Widodo menanggapi rencana kenaikan Pertalite yang skemanya tengah digodok pemerintah. Presiden Joko Widodo merespons wacana kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang semakin santer terdengar. Saat meninjau renovasi Taman Mini Indonesia Indah, Presiden Joko Widodo menyebut kenaikan harga BBM dapat memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Presiden meminta jajarannya untuk berhati-hati terhadap dampak dari kenaikan harga BBM dan juga laju inflasi serta pertumbuhan dan penurunan ekonomi nasional. . Ini menyakut, ini menyakut, hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya dirakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian juga menurunkan pertumbuhan ekonomi, semuanya saja menghitung-betul menghitung-betul sebelum diputuskan. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Memirsa meskipun virus corona telah melemah, namun masih ada peningkatan kasus di Indonesia. Hal ini dikarenakan terus munculnya varian baru Omikron. Untuk itu masyarakat diminta untuk tetap terus waspada, salah satunya dengan rajin memeriksa kesehatan agar dapat mengetahui kondisi tubuhnya sehingga tidak mudah terserang virus. Menjaga kesehatan dan mencegah penyakit jauh lebih baik daripada mengobati. Apalagi di masa pandemi, masyarakat harus secara rutin dan berkala memeriksakan kesehatan agar tidak mudah terserang virus. Untuk itu MNC Peduli dan Klinik Eksekutif RSPI Sulianti Saroso mengajak masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan agar dapat mengetahui kondisi tubuhnya dan dapat mendeteksi resiko kesehatan yang mungkin muncul di masa mendatang. Dalam masa pandemi ini, kondisi orang-orang kan kebanyakan di dalam rumah. Jadi itu kurang banyak pergerakan. Di samping itu juga dengan semakin meningkatnya gaya hidup, pola makan, kita berpotensi untuk mengidap penyakit yang kita tidak ketahui. Jadi oleh karena itu kita harus memeriksakan diri kita dengan medical check up untuk memeriksakan tekanan darah, pemeriksaan fisik, kemudian yang tadi dilakukan EKG, keuronsen thorax, kemudian ada USG, pemeriksaan mata, dan pemeriksaan darah. MNC Peduli sangat merasa bahwa kesehatan itu tentunya hal yang paling penting yang perlu kita utamakan. Karena kita, terutama di tengah-tengah pandemi ini, kita merasakan bahwa kesehatan itu memang paling penting. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga menyeluruhkan paket minuman segar untuk diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas dalam melayani kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Abdul Ajis, AINews melaporkan. Pabrik pengolahan bahan fiber, ludas terbakar. Informasinya kami hadirkan untuk Anda. Selamat menikmati.